Udah belajar cara jualan online, udah belajar cara bikin konten, udah belajar pemasaran produk Tapi gak tau bagaimana cara memilih produk yang benar dan sesuai untuk mereka jual Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa dalam dunia bisnis atau dunia berjualan online bahkan Seperti yang kita ketahui, angka peminat seller atau penjual itu semakin tahun semakin naik Walau dalam teorinya, dalam berbisnis, dalam berjualan, teori dasarnya adalah Kalau kita sebagai penjual adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari para calon pembeli tersebut Dan salah satu tantangan kita sebagai penjual adalah bagaimana kita menemukan produk market fit Nah, salah satu caranya adalah sebelum kita memutuskan barang apa yang akan kita jual Kita harus melakukan beberapa hal agar barang yang nantinya kita akan jual bisa menemukan marketnya Yang pertama adalah market research atau yang sering kita sebut dengan riset pasar Jadi, pada tahap ini kita harus mengetahui siapa saja yang akan kita targetkan untuk kita jual produk kita ke market tersebut Yang selanjutnya, yang harus kita ketahui adalah apa masalah dari target market kita Nah, yang selanjutnya apabila kita sudah mengetahui siapa target kita Apa masalah dari target kita ini Disinilah peran kita yaitu bagaimana kita memberikan solusi melalui produk kita untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh target kita Nah, disini kita ambil contoh adalah target kita adalah anak kecil Yang dimana pada umumnya anak kecil itu memakai kebanyakan memakai pakaian yaitu yang berwarna cerah Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan masalah mereka itu apa Biasanya anak kecil itu sangat susah untuk mendapatkan pakaian yang berwarna gelap Akan tetapi cocok dengan personaliti mereka yaitu dengan anak kecil Dari situlah kita bisa ambil bahwa target kita anak kecil dengan permasalahan yaitu Kesusahan mencari pakaian yang berwarna gelap Dari kedua hal inilah kita bisa menawarkan solusi Gimana kita membuat produk yang bisa menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh para orang tua Yang ingin anaknya memakai pakaian gelap tetapi tetap cocok untuk dipakai anak mereka Yaitu solusinya dengan menyediakan pakaian dengan warna gelap Akan tetapi mungkin dari segi desainnya, segi gambarnya itu tetap bisa cocok dengan personaliti yang dimiliki oleh anak kecil Seperti itu, jadi itu salah satu contohnya Yang kedua adalah testing concept Pada tahap ini, tahap ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah produk yang akan kita jual itu Mungkin dari segi desainnya sudah memenuhi kriteria Dari segi desainnya sudah memenuhi kriteria atau belum Dari segi bahan atau kualitas dari produk yang akan kita jual Apakah sudah mempunyai kriteria yang sesuai sebelum akhirnya kita perjualan belikan ke talang konsumen kita Yang ketiga adalah membuat produk Nah, pada tahap ini apabila kalian yang baru saja terjun ke dunia bisnis Kalian bisa membuat produk atau prototype dengan kuantiti yang sedikit saja Yang nantinya dari kuantiti yang sedikit itu, kalian bisa coba tawarkan ke orang terdekat kalian Dari orang-orang yang kalian tawarkan, kalian bisa mendapatkan informasi apakah dari produk yang kalian tawarkan itu perlu pengembangan Yang nantinya apabila kita sudah mendapatkan informasi itu dari orang yang secara langsung menikmati produk kita Kita bisa membenahi apa saja kekurangan dari produk kita Sebelum kalian launching produk kalian ke market yang lebih luas Nah, jadi itu tadi ada 3 hal yang perlu kalian lakukan sebelum kalian menentukan produk apa yang harusnya kalian jual Agar kalian mendapatkan produk market fit kalian Jadi buat kalian mungkin yang sekarang ingin berjualan secara online ataupun offline Dan masih di tahap memilih produk Kalian bisa melakukan langkah-langkah tadi Agar kalian nantinya tidak secara asal-asalan memilih produk Karena apabila kalian asal-asalan dalam memilih produk Yang ada nanti ketika kalian launching produk kalian Produk kalian tidak akan laku di pasar karena tidak menemukan targetnya Oke, jadi cukup sekian video dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya